Pulang di pabrik, eh, hanya atas ke ayah. Budak ke setia, adik. Iya, budak ke setia. Dan seperti ini, kondisi menuju jalan rumahnya. Tidak di hutan sih, sebetulnya. Tetapi di pinggiran hutan, di tengah kebun. Itu rumahnya itu di bawah. Jauh dari tetangga. Cuman bisa dibayangkan bahwa di sini itu bukan antara adem atau kesepian ya. Luluputlah dari perhatian pemerintah. Karena memang ada di dua wilayah yang berbeda. Dan terkadang beberapa tahun juga beliau nggak di sini. Dan lain yang bapak dan yang budaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channelnya Pio Pio. Kali ini kita akan jalan-jalan menuju sebuah rumah. Betul, sebuah rumah yang ada di pinggiran hutan. Atau di tengah kebun seperti ini. Dan tidak itu mempunyai seorang anak kecil yang masih sekolah di SMP. Kebetulan kita ngantar juga guru dari anak tersebut. Untuk datang berkunjung ke sini. Dan seperti ini kondisi menuju jalan rumahnya. Tidak di hutan sih sebetulnya. Tetapi di pinggiran hutan. Di tengah kebun. Jalan juga sudah bagus. Cuman dia jauh dari tetangga. Nah. Tuh, ke sini jalan rumahnya. Itu rumahnya itu di bawah. Jauh dari tetangga. Cuman bisa dibayangkan bahwa disini itu bukan antara adem atau kesepian ya. Jadi tinggal milih mana aja. Adem atau kesepian. Kalau malam hari sih kayaknya, aduh. Ini rumah. Ini rumah beliau. Rumah di siapa ya? Memang selalu luput dari perhatian pemerintahan juga disini. Karena beliau ini terkadang gak disini. Kita kesini dengan bapak guru. Beliau guru anaknya. Ayah. Sakit sih dia. Satu. Kelas tujuh. Kelas tujuh. Tapi Alhamdulillah kepedulian teman-teman sama guru dari SMPN. Satu Cisewu. Datang kesini dan. Pak Yan rumahnya itu memang. Di pinggiran hutan ya. Pikiran hutan jauh dari tetangga sebelah juga. Mungkin berapa? Adalah. Sepuluh menit ya? Iya. Sepuluh menit. Sepuluh aja menit jalan kaki. Dan saya dapat berita dari Pak Guru. Pak Yan. Kebetulan beliau juga menangani anak ini karena sakit ya? Sakit. Sakit. Tapi mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol sama si Ade ya. Kalau perlu kita sampaikan juga ke pihak desa mungkin. Untuk ada tanggapannya seperti itu Pak Yan. Terima kasih atas informasinya. Ade. Telah. Dede. Dama nggak Pak? Assalamualaikum. Ustaz. Pak. Dara man. Dara man. Dara man. Ayo. Aduh. Tanah. Ramak nak. Mungkin. Dan. Mana gering. Rangkung tiki rangdei. Ya ma. Dara man teteh. Dara man. Assalamualaikum. Iya si Ujang. Mohon. Dede. Iya terayu nak. Iya putra. Kakak nak. Oh. Ini aloknya. Mohon. Dia ternyata ada jodinya di penyambahan. Mohon. Ya Pak itu serai rencangan kita putra nak. Ini namanya untuk kajang iya nih. Mohon. Yang berke. Teteh. Petaknya dia ternyata. Ternyata ada yang terlaka. Dia kata. Bukan apa-apa. Oh. Tunggu. Bilihkan motor. Ini sanggirin tangan. Terasurkan dia. Padahal Sane. Nggak. Tapi itu saking-tend si Udada ada yang nama. Alhamdulillah. Ini tuh. Iya teman-teman. Iya. Mau meri. Di pagi. Kau nau kan. Karena senang. Tadi. Ternyata ada. Senang asal lari. Senangnya. Ngete. Iya. Ngete ngait karena. Pinggir. Penghalang. Lapang Politen. Ngete. Ngete. Jadi ngait. Di sekolah. Oh menuju olahraga apa gitu nih? Ngete. Istirahat. Oh. Mohon. Istirahat. Dede. Sane sejauh itu. Iya ma. Iya ma. Iya ma. Benten ya ma. Anu. Ngelembet-lembet. Ngete. 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 Sane seameng. Ngete jajap. Ngete jajap Pak Guru. Alhamdulillah. Sane sakit di sekolah. Tadi tetap jatah di sekolah. Wah. Cana ayah di. Ayah di mana. Mas mohon. Dede. Atau. Wah. Di atas agar ada di saw. Ayah sama calik mulai. Yang ngiri. Yuk Dede. Kelas barah ada Dede. Kelas tujuh. Kelas tujuh. Mohon. Ari. Ibu. Tapi saya didintang tadi dia. Ibu. Ibu. Bangak. Kapung kurma kantos abigika dia temu. Nujutnya ayah sesaha. Sepi. Nah Bapak ya doang. Daya didengiri karangkas. Mohon. Karangkas bitung? Mohon. Nah Bapak ya takkan mama-nak. Gitu deh. Kabur baik. Ya putrana dipastikan ke abig di rangkas. Di umur di 13 bulan. Atau itu di neneknya. Nanti ahal itu. Iya. Di abig itu. Iya. Hmm. Ayo sekarang di desahan aminak. Piki. Piki. Mamahnya mau tiugan kan nih. Mohon. Tapi bisa kadi ya mamahnya. Alhamdulillah. Cara. Aku nenek wanya. Saya nama nenek. Sos kadi ya kadi. Nenek sekarang mamahnya saminya. Pas akolah tuh Ajan. Ajan enggak. Enggak. Jajan lembahasa indonesianya. Nggak terangak. Maksudnya enggak sama. Enggak sama. Enggak sama di rangkas. Enggak sama di rangkas. Enggak sama. Enggak sama. Enggak sama di SMP. Ayo. Enak sama di kamar. Ayo sekarang lemin di Dary'anya. Ayo setahun. Setahun. Ya setahun. Budak kestaya deh Budak kestaya Tapi Yang inungna Tapi pas Udah berapa bulan Kemudian Dia Nganterin lagi Nganterin ke Madur Cuman bilangnya gini Mau diterima Terserah